Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Semoga kita semua dalam melindungi Allah SWT Kembali lagi bersama dengan kami Raffi Udi Nasir, TAK2T Channel Pada kesempatan siang hari ini Yaitu hari Minggu tanggal 16 April 2023 Saat ini kembali saya sedang berada di RBI Binaan saya yang ada di Desa Jambu Kecamatan Bajok Kabupaten Luwuk Dengan ukuran 5 x 25 Setinggi 3 lantai Yang proses pembangunannya sudah Masuk dalam tahap persiapan Pengecoran tiang lantai 3 Dan Alhamdulillah Kemarin kita sudah Sampai hari ini Kita sudah menyelesaikan Proses pemasangan dinding Lantai 3 Sisa persiapan Pengecoran tiang Slop Kemudian pemasangan papan sirip lantai 3 Nah Bapak Ibu yang saya hormati Bapak Ibu yang mengikuti proses perkembangan Pembangunan RBW ini Mulai dari proses pembuatan pendasi Tentunya Apa namanya Sering melihat kami Sering melihat kami Memvideo kan RBI Binaan kami ini Namun Bapak Ibu yang Belum pernah dan baru kali ini Berkunjung di channel Youtube kami Silahkan Bagi Bapak Ibu yang ingin melihat Proses pembuatan fondasinya Kemarin Kemudian lantai 1 Lantai 2 Lantai 3 Itu silahkan Berkunjung di channel Youtube kami Semua Kami perlihatkan kepada Bapak Ibu Yang saya hormati Sampai nanti proses Pemasangan Twitter Nah Bapak Ibu yang saya hormati Untuk tidak berlama-lama Kita kembali masuk ya Kedalam RBW Binaan Kita ini Dan bagi Bapak Ibu RBW ini Menggunakan Batako lantai 1 Batako lantai 2 Dan Bataringan Yang kita pesan khusus Dari distributor ya Karena ketebalannya 13 cm Ya Nah Seperti ini Untuk di lantai 3 Dan Kita masuk Kedalam RBW Binaan kita Sampai nanti ke lantai 3 Nah Bapak Ibu yang saya hormati Ini adalah Persiapan untuk Ruang amplinya Dan disana adalah Kamar mandi Kemudian Kita masuk ke dalam Seperti inilah Situasi RBW Binaan kami ini Untuk di lantai 1 Di lantai 1 Di lantai 1 ini Bapak Ibu Ketinggian dari lantai Ke papan sirip itu 3 meter Ya Kemudian Antara tiang itu Kami beri jarak 3 meter Kemudian Per tiang itu Kami beri 8 pipa Pipa ventilasi Seperti ini Ya Dan Alhamdulillah Sampai saat ini Suhunya masih Stabil ya Masih Dingin Kemudian Jarak antara papan sirip Itu kami beri Per 40 cm Lebar papan siripnya 25 cm Ketebalan 3 cm Panjang mengikuti Lebar bangunan 5 meter ya Dan kami menggunakan Kayu Jenis Nato merah Bapak Ibu Kayu ini Adalah kayu campuran ya Tapi satu kelas Nato Tapi-tapi Dan kayu bitau Dan bagi Bapak Ibu Yang mengerti kualitas kayu Tentunya sangat paham Dengan Kekuatan Daripada papan siripnya ya Yaitu Kayu Nato Tapi-tapi Dan bitau Nah Panjang RBI binaan kita ini Adalah 25 meter Sampai Belakang Dan Pada bagian sini Adalah Posisi Persiapan menara ya Persiapan menara ya Persiapan menara dengan ukuran 5 x 4 Ya 5 Kali 4 Kemudian Di sekeliling menara Kita keluarkan Coran plat Ya Seperti ini Dengan Lebar 90 cm 90 cm Keliling ya Semua Agar Proses pengerjaan Di sekitar menara Kita merasa aman Dan Bapak Ibu Yang saya hormati Untuk di lantai 1 RBI binaan kami ini Kami plat Ya Dengan plat beton Di bawah Platnya itu Kami beri Kelas sibor Kemudian Papan sirip Nah Baik Kita naik Ke Lantai 2 Nah Bapak Ibu yang saya hormati Untuk di Lantai 2 Ada Sedikit perbedaan Dimana Ketinggian dari Lantai ke Papan sirip itu 25 cm Ya 25 cm Kayu yang kami gunakan Sama Kemudian Jarak antara Tiang sama Pipa ventilasi ini Cukup 6 Antara Tiang kita berikan Ya Seperti ini Nah Kebetulan Papan siripnya Kemarin Kita sudah Pasang ya Dan jangan lupa Bapak Ibu Di bagian menara Tetap kita Keluarkan ya Coran plat Untuk di atas Lantai 2 Dan lebarnya Sama Nah Baik Kita naik Ke Lantai 3 Nah Baik Bapak Ibu yang saya hormati Posisi kita saat ini Sudah Berada di Lantai 3 Dan Saat ini proses Pengerjaan ya Proses pengerjaan Pembesian Plat Keliling di sekitar Menara Ya Nah kemudian setelah proses pengecoran ini Kemudian Kembali Dipasang Dinding menara ya Karena disini adalah Area menara Dan kita lihat Bapak Ibu Coran plat yang Saya jelaskan tadi Di awal video Keliling di sekitar menara Tujuannya adalah Untuk memberi rasa aman ya Kepada Baik teknisinya Maupun pemilik gedung Dan Pada saat nanti Proses Pengerjaan Dan Proses perawatan gedung ya Karena Ada banyak kegiatan yang Sering kita lakukan Di sekitar menara ya Kalau misalnya kita hanya mengandalkan Papan Papan itu Punya masa untuk lapuk Bapak Ibu Dan kalau Kayunya lapuk Kemudian Kita tidak adakan pergantian Maka Perawan terjadi Patah ketika kita naik ke atas Ya Inilah fungsinya Kita keluarkan coran plat Di Area menara seperti ini Nah Bapak Ibu yang saya hormati Kemarin saya juga Sudah memperlihatkan Proses Apa namanya Pemasangan Papan lantainya Sudah selesai kita lakukan Dan Sudah Naik ya Dinding Dinding Lantai tiga Dan untuk di Sebelah ini Sudah Full batanya Dan di Sebelah ini Masih Dalam proses Pemasangan Nah Bapak Ibu yang saya hormati Kita melihat ya Pembesian yang Kita gunakan Di masing-masing Tiang Itu modelnya Seperti ini Kami Menggunakan Delapan batang Besi dua belas ya Nah Seperti ini Ini adalah Besi dua belas pul Dan pengikatnya adalah Besi enam ya Semua tiang Seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati Jadi Antara Tiang itu Jaraknya per Tiga meter ya Seperti ini Nah Agar bangunan kita Kuat dan kokoh Dan kita lihat Besaran tiangnya Bapak Ibu ya Dasarnya Seperti ini Nah Sampai Ke atas Nah Setelah pemasangan nanti Apa namanya Bataringannya Kemudian Kita persiapan Pengecoran Tiang ya Nah Seperti ini Dan beginilah Situasi di Lantai tiga Daripada RBW binaan kami Dengan ukuran 5 x 25 Setinggi Tiga lantai Ya Nah Jangan lupa Bapak Ibu yang Ingin membuat RBW Dengan ukuran 5 meter Usahakan Dari pondas itu Dibuat Cakar ayam Pada bagian Pertengahan ya Sampai ke atas Kita pasang tiang Kenapa? Karena jarak dinding ini Lebarnya 5 meter Ya Kalau misalnya kita Bentuk tiang Dan Ditopang oleh Slop Insya Allah Gedung kita Kuat ya Nah modelnya Seperti ini Untuk pipa Ventilasinya Bapak Ibu Teknis Pemasangannya itu Jangan Saling lurus Ke atas Ya Tapi kita Selingi ya Contohnya seperti ini Kita selingi Di atas Kemudian di bawah Di atas lagi Di bawah Fungsinya adalah Ketika kita Memasang Pipa Agak panjang Turun ke bawah Tidak saling Tumpang tindih Bapak Ibu Yang saya hormati Nah Doakan kami Mudah-mudahan Proses pengerjaan ini Bisa Berjalan Dengan baik Dan sesuai yang Kita harapkan Semuanya ya Karena tentunya Tanpa doa Dari Bapak Ibu Yang saya hormati Kita tidak Akan bisa Berjalan dengan Sukses Karena doa itu Bisa Merubah nasib Bapak Ibu Ya Dan seribu orang Yang mendoakan kita Insya Allah Ada satu yang Diterima doanya Ya Nah Kita saling mendoakan Mudah-mudahan Proses Pengerjaan Daripada RBI Binaan kita Masing-masing Bisa berjalan Dengan baik Dan kami juga Tidak menganggap Bahwa Kamilah yang Paling benar Tetapi Tujuan kita Membuat channel Youtube ini Sebenarnya adalah Untuk saling Berbagi ilmu Ya Saling berbagi ilmu Dan bagi Bapak Ibu Yang ingin Menuangkan ilmunya Silahkan Tuangkan dalam kolom komentar Video ini Nah Nah kita saling sharing Nah kita saling sharing ya Nah seperti ini Masih bersama dengan Bapak Arjun Tapi sayang ya Beliau sudah Menggunakan baju Yang Biasanya Kalau beliau tidak Menggunakan baju Itu Kelihatan ularnya ya Beliau memiliki Tata ular Pada bagian belakang Dan Itulah ciri khas beliau Tetapi Nah Di balik itu Beliau Punya banyak kelebihan Ya Punya banyak kelebihan Karena Beliau ini Sudah mengerjakan Beberapa gedung ya RBI Binaan kami Dan kami percayakan Kepada Beliau ya Untuk Mengerjakannya Termasuk Di sebelah Persiapan Setelah gedung ini Selesai Nah di sebelah itu Ada RBI Binaan kami lagi Dengan ukuran 8 x 12 Setinggi 3 lantai Yang Besarnya Sama dengan RBI Binaan kami Yang ada di Desa Basiang Dan Desa Basiang Timur Ya 8 x 12 Setinggi 3 lantai Dan Di sebelah Bapak Ibu Juga adalah RBI Binaan kami Dengan ukuran 4 x 23 Setinggi 3 lantai Ya Mudah-mudahan Kita semua Bisa Sukses ya Dalam Apa namanya Membina gedung Karena tentunya Kita ini Hanyalah manusia Biasa Bapak Ibu Tanpa Kelebihan yang Allah Berikan kepada kita Kita tidak bisa Sukses ya Dan kita Jangan percaya Dengan Kekuatan kita sendiri Tetapi Percayalah Kepada Allah Yang memberi rezeki Ya Jangan kita Jangan kita Percaya diri Dengan Kemampuan kita Karena Kalau kita Sudah merasa Sombong Tentunya Kata Allah Kesombongan itu Adalah Selendangku Dan barang siapa Yang Mencoba Menggunakan Selendang Allah Maka Kehancuran Sudah dekat Ya Jadi jangan Pernah Bersombong diri Untuk Mengerjakan Sesuatu Kita semua Kembalikan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Seperti ini Situasi terkini Pada RBI Binaan Kita Dengan ukuran 5 Kali 25 Setinggi 3 lantai Dan Bagi Bapak Ibu Yang Ingin Bertanya Tentang Video ini Silahkan Bertanya Pada Kolom Komentar Mungkin ini saja Yang bisa kami Sampaikan Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya